Intro Direktur Lembaga Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban atau YPSP Dr. Ahed Abu Al-Ata menemui Ketua Yayasan Assalam Fil Alamin Komjen Polpurna Wirawan Haji Syafruddin di kantor pusat Asfal Foundation Kebayoran Paru, Jakarta Selatan Pada pertemuan tersebut, Dr. Ahed melaporkan perkembangan dan situasi di Palestina yang semakin mencegam Dimana rakyat Palestina menghadapi serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya Menurut Teta, sekitar 1.200 rakyat Palestina terbunuh akibat serangan brutal Israel Ahed menambahkan bahwa saat ini negara Israel telah memutus aliran listrik, pasokan air minum dan bahan bakar Yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan Fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya berhenti beroperasi Sehingga dapat mengakibatkan kehidupan warga di Gaza berhenti total Oleh karena itu, Ahed berharap agar Haji Syafruddin meminta lembaga-lembaga masyarakat sipil Dan lembaga-lembaga internasional serta pemerintah Untuk bergerak cepat membuka sektor kemanusiaan di calur Gaza Guna membuka keran logistik seperti obat-obatan, makanan dan bahan bakar Sementara itu, Ketua Asfal Foundation sekaligus Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia TMI Haji Syafruddin mengungkapkan bahwa dirinya juga terus mengupdate situasi di Palestina Serta secara pribadi rutin mengirim bantuan air bersih ke Palestina Ia juga berupaya berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan nasional Dan menyampaikan jika Ketua Umum DMI Yusuf Kala Terus berupaya meningkatkan akses bantuan DMI bersama Palang Merah Indonesia Terakhir, Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam DMDI Juga mengajak seluruh bangsa Indonesia mendoakan keselamatan rakyat Palestina Demi impian kemerdekaan untuk hidup tenang dan damai Dari Jakarta, Tim Liputan Tawaf TV Terima kasih kerana menonton!